Dan Anda kembali menyaksikan seputar Jambi. Pemirsa Pemerintah Daerah Kebupaten Sarolangun resmi akan membuka rekrutmen P3K dan CPNS di tahun 2024 ini. Jumlah kuota yang disediakannya di sebanyak 3.849 formasi. Pemerintah Kebupaten Sarolangun akan segera membuka rekrutmen penerimaan P3K dan CPNS. Hal ini menyusul setelah resminya Pemda menerima kuota P3K dan CPNS tahun 2024 sebanyak 3.849 formasi dari Kementerian PAN-RB Republik Indonesia. PLT Kepala BKPSDM Sarolangun Ahyar Mubarok mengatakan, formasi tersebut sesuai dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN-RB yang terdiri dari 243 formasi CPNS dan 3.606 untuk formasi pegawai P3K. Dari 3.849 formasi yang dibuka oleh pemerintah daerah, paling banyak terdapat pada formasi tenaga teknis berjumlah 2.656 formasi untuk tenaga P3K dan sebanyak 188 formasi untuk CPNS. Sementara untuk guru hanya 733 formasi untuk P3K tanpa CPNS. Kemudian disusul formasi nages sebanyak 217 formasi P3K dan 55 formasi CPNS. untuk P3K tanpa CPNS tidak diakomodasi dalam P3K, namun ada dalam P3K. P3K di P3K di P3K sejumlah 733 orang, kemudian untuk P3K di P3K sejumlah 733 orang, kemudian untuk P3K di P3K sejumlah 733 orang, kemudian untuk P3K kesehatan sebanyak 60 orang, dan untuk P3K sebanyak 217 orang. Sementara dengan penangka teknis, di P3K kita terima, kita punya formasi 188 orang, Sementara itu terkait kapan pemerintah akan mulai membuka rekrutmen, saat ini BKPSDM Sarolangun belum dapat memastikan. Pasalnya saat ini masih menunggu jadwal serta juknis dari Kemen 4 RP. Suri Abadi, Jambi TV